Waduh gimana ceritanya ya, langsung kita simak yuk ini dia beritanya Tepat pada tanggal 2 Agustus 2016 kemarin Putri kedua pasangan Saskia Adyameka dan Hanung Bramantio Yaitu kalah Badali Bramantio genap berusia 3 tahun Tentu didampingi sang suami, Saskia secara sederhana merayakan ulang tahun sang anak di sekolah bersama teman-temannya Lantas seperti apa perkembangan kalah di usianya saat ini? Alhamdulillah hari ini kalah, udah lagi ulang tahun yang ketiga Cuman abinya lagi di Jogja, lagi syuting kartini jadi gak bisa hadir gitu kan Terus lucunya dia kemarin sekolah nangis pulang-pulang, aku gak happy hari ini Kenapa? Aku gak birthday hari ini, ya baru besok Jadi hari Senin dia udah nangis gitu, udah gak sabar pengen ulang tahun Yaudah tadi dateng, yaudah merayakan Karena temen-temennya biasanya kalau ulang tahun kan ngerayain gitu kan Jadi biar dia happy juga tadi ke sekolahnya Terus sama Mas Hanung lewat FaceTime Untung teknologi udah canggih Jadi selama kita di sekolah acara ulang tahun aku FaceTime Jadi Mas Hanung bisa sambil ngeliat juga sambil syuting Di sekolah murah meriah, cuman bau kue, gak boleh kasih goodie bag, seneng banget Dia nanyain si abinya sama Mas Bumi, kakaknya yang cowok yang pertama kok gak ada gitu kan Cuman karena emang tadi di sekolah, kakaknya udah beda sekolah, abinya lagi di Jogja ya Jadi yaudah gak apa-apa soalnya ntar Jumat kan baru acara yang betulan ya Kalau udah masuk sekarang pre-K, terus apa namanya, Alhamdulillah dia termasuk anak yang berani di kelasnya Jadi seminggu, ini kan minggu pertamanya sekolah kemarin ya Ini baru masuk minggu kedua Temen-temennya seminggu ditemenin, sikalah hari kedua udah ketinggal dan dia happy aja, dia berani Terus dia sangat semangat sekolah Dia masuk setengah sembilan, setengah tujuh pagi dia selalu udah siap Yang kayak, biar aku mau berangkat, aku mau sekolah Jadi bangunnya setengah enam, udah makan, mandi, apa semangat Sedangkan kakaknya setengah tujuh saat dia udah siap Kakaknya masih nangis, aku gak mau sekolah, aku gak mau sarapan Ini kayak, ini anak beda total gitu Tapi seneng sih, ada anak yang semangat banget sekolah Ada anak yang gak mau banget sekolah gitu kan Jadi yang marahin adanya, aku udah mau berangkat, ayo dong Jadi udah bukan aku yang marahin kakaknya Kalau dia males sekolah, dia terlambat, dia kesiangan Sikalah lebih bawel Padahal kalah masuk setengah sembilan, kakaknya setengah lapan Jadi kayak, ah bisa di switch gak sih gitu kan Jadi lucu aja punya anak yang beda karakter Menjadi berjalan, ikut irama, bersama langkahku kawan Sedukan hati Tak hanya direwakan di sekolah Pesinetron cantik ini pun berencana mengundang kerabat terdekat Dalam perayaan ulang tahun sang anak Yang akan kembali digelar pada hari Jumat nanti Dengan mengikuti pilihan dari sang anak Saskia yang ditemui seusaha mengisi sebuah acara Mengaku akan menggunakan tema Frozen Hantu Dalam ulang tahun anak keduanya nanti Aku biasanya gak pernah merayakan anak usia 1 tahun Karena biasanya anak tuh belum ngerti Nanti kalau udah usia 2 tahun, dia udah sering dateng ke ulang tahun temennya Jadi yang kayak, aku juga mau kayak gitu dong Jadi biasanya aku merayakan ulang tahun as request anaknya Nah kayak kalah, dia aku mau ulang tahun dong Aku mau ulang tahun minta udah dari 6 bulan lalu gitu kan Terus dia emang anaknya agak nyentrik Aku bilang, kalah yaudah tema ulang tahunnya sama apa Frozen Hantu Jadi anakku tuh waktu setahun yang lalu Setahun yang lalu aku ke Jepang Belum setahun yang lalu, berapa bulan yang lalu Kemayah Oktober aku ke Jepang Disitu lagi Halloween Jadi orang di Jepang merayakan Halloween Semua orang kayak mereka kerja mereka apa tuh Mereka pakai baju hantu Itu kayak terekam banget di kepalanya dia gitu Jadi semenjak itu dia jadi obsesi dengan yang namanya hantu Jadi dia bilang, aku temanya mau Frozen Hantu Gimana coba Frozen Hantu? Gue juga ngundang ke, aku mau bikin acara hari, nanti hari Jumat kan Dateng ya, temanya apa? Frozen Hantu Ya maksud lu Frozen Hantu tuh gimana, itu ada kartun baru Enggak anakku pengen Frozen Hantu Udah lu pakai baju Frozen, buka lu Lo cemong-cemongin, udah lu jadi Frozen Hantu Jadi emang agak nyentrik sih dia, lucu Kayaknya akan begitu kan, belum ada kan Biasanya kan cantik-cantik Frozen cantik Princess cantik, anak gue doang nanti Nanti lihat deh Terlepas dari kebahagiaannya mempersiapkan pesta ulang tahun sang anak Beberapa waktu lalu, ibu tiga orang anak ini baru saja mendapatkan pengalaman yang sangat berharga Pasalnya, karena Sibila dan Kala Madali harus dilahirkan ke rumah sakit karena keracunan vitamin yang sudah kadaluarsa Merasa sangat bersalah Membuat dirinya menjadi lebih protektif terhadap asupan makanan sang anak Iya kemarin emang Anakku sempet tiba-tiba si Kala dalam waktu satu sengah jam Dia muntah-muntah sampai 12 kali Terus aku worry dong nih kenapa Akhirnya aku bawa ke rumah sakit Pas aku sampai rumah sakit Dikasih obat muntah dari oral Masih muntah lagi akhirnya harus lewat infusan Tiba-tiba kakaknya pulang sekolah juga udah lemes aja Kenapa aku muntah-muntah di sekolah Ini pasti di rumah nih penyakitnya Karena kan kok sama Sama penyakitnya dua-duanya muntah-muntah kan Akhirnya aku cari ke rumah, aku cek Ternyata bener aja Jadi ada vitamin Aku padahal baru beresin tempat obat Tapi tetep aja ada yang miss Jadi ada vitaminnya expire-nya tahun 2015 Yaudah Jadi apa namanya Langsung aku detok Aku kasih air kelapa muda Air kelapa hijau muda itu yang banyak Buat mereka, buat neutralisir Terus kasih obat anti mual Sekarang aku lebih aware Jadi anakku mau makan apapun Itu pelajaran banget Kita harus lihat expire-nya Karena hal kecil sepele banget Tapi efeknya besar banget Si kala tuh muntah-muntah Sampai 12 kali Sampai udah gak bisa gerakin badannya Cuma ngeliat matanya udah cekung Karena kecapean muntah Minum dua teguk Keluarnya satu gelas Jadi sempat panik banget Dan sebagai orang tua Ngerasa bersalah banget pastinya Tapi Alhamdulillah udah sehat Ini buat parents di rumah Emang penting banget Kita sebagai orang tua nih Memperhatikan apapun yang dikonsumsi anak kita Sikapnya mereka itu masih tanggung jawab kita Makanya buat anak-anak tuh penting banget Pengawasan 24 jam Dari anak soal makanan Anak yang Kadang-kadang aku pernah kehilangan kala Karena aku cuma meleng sedikit Tiba-tiba kala saat itu Umur baru setahun Dia baru bisa jalan Di mal Aku cuma lagi meleng Lagi liat sendal Aku keluar toko Kala udah gak ada tolnya di eskalator Aduh kalau ingat pengalaman itu tuh Hati rasanya kayak Aduh gitu Dan untung Allah masih menyelamatkan Di eskalatornya belum sampai bawah Masih tapi udah di tengah Itu yang Aku taunya juga pas aku keluar toko Kalah mana bayi gue Ada orang teriak Ada bayi di eskalator Lari Jadi semenjak itu Aku bener-bener Yang namanya anak kecil itu Perlu pengawasan kita 24 jam Makanya Pada bilang ibu rumah tangga Gue gak ada kerjaan Kerjaan gue cuma ibu rumah tangga Itu pekerjaan paling berat Please Jadi Respect dengan orang-orang yang Bener-bener bisa mengurus anaknya sendiri Karena 24 jam Kita bener-bener harus Aware banget sama dia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton